Akun Facebook milik Veronica Natalia Saman yang menjadi viral sejak 23 November 2016 kemarin. Pemilik akun ini sengaja memamerkan hasil buruannya berupa burung cenderawasi yang merupakan salah satu satwa endemik Papua dilindungi. Tak hanya dihujat, sejumlah aktivis lingkungan pun berniat melaporkan gadis ini kerana hukum. Namun ia malah memposting statusnya yang menyatakan tidak takut dengan ancaman hukuman yang akan dihadapinya. Polisian Resor seorang kota menyatakan belum menerima laporan tersebut dan akan menindak tegas pelaku. Selain burung dan cakar cenderawasi, sejumlah bagian tubuh satwa dilindungi seperti kulit, kuku, dan gigi buaya pun dijual bebas dengan harga yang bervariasi. Sejak beberapa tahun terakhir, perburuan maupun perdagangan berbagai satwa dilindungi marak terjadi di Papua dan Papua Barat. Minimai informasi warga tentang perlindungan satwa menjadi salah satu faktornya.